Setelah beberapa tahun yang lalu, kebakaran rumah adat yang terjadi di Kampung Umbu Koba, Kampung Adat Waidimu serta Kampung Adat Kadangar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, di tahun 2022 kembali lagi terjadi di Kampung Rumah Adat Parona Baroro, Desa Waikaninyo, Kecamatan Kodi Bangedo. Peristiwa ini terjadi pada Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022 kemarin. Dilansir dari pasolapos.com, kronologis kejadian, berawal saat hujan mulai rintik-rintik dan sampai hujan deras serta kilat, sekitar jam 1 siang, saat itu rumah adat katoda disambar pertama petir, dan merambat ke rumah kahumbu ketupat hingga ke rumah yang lain, hingga rumah adat yang ludes terbakar sebanyak 8 unit. Kejadian tersebut ditafsirkan mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Warga setempat berharap supaya pemerintah dan pihak lainnya, bisa meringankan beban yang dialami saat ini. Terima kasih telah menonton!